Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap berita yang sedang viral yaitu tentang penolakan pendirian gereja di Karimun Riau Nah, beberapa hari lalu saya membaca berbagai media dan di sana tertera bagaimana perjalanan gereja di Karimun yaitu gereja Santo Yosep Tanjung Balai dan saya menemukan bahwa banyak hal yang tidak masuk akal tentang penolakan pendirian gereja Nah, seperti kita ketahui bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebebasan beragama sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara menjamin setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga menjalankan agamanya masing-masing Melihat tindakan penolakan terhadap pendirian rumah ibadah adalah suatu perbuatan yang tidak baik karena tindakan itu otomatis melawan Undang-Undang Dasar yang menjamin tentang kebebasan beragama Nah, seperti yang saya baca dari berbagai media mengatakan bahwa gereja yang ada di Karimun itu sudah ada sejak tahun 1928 dan juga izin mendirikan bangunan telah dikeluarkan oleh Pemkap Karimun dengan nomor 0386-DPMPTSP-IMB-81-2019 tertanggal 2 Oktober 2019 Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa pendirian gereja di Karimun itu atau gereja Santo Yosef Tanjung Balai Karimun tidak didirikan asal-asalan tetapi telah dikeluarkan surat izin untuk mendirikan bangunan tersebut Nah, ada sesuatu yang aneh ketika sekelompok orang dapat mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat Seperti kita ketahui bahwa kelompok yang menamakan diri Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB menggugat IMB yang dikeluarkan oleh Pemkap Karimun Pertanyaan sederhana adalah mengapa Pemkap dapat membatalkan surat izin yang telah dikeluarkan hanya karena dorongan oleh sekelompok ormas Menjadi pertanyaan bagi kita apakah ormas itu dapat mengatur hukum yang ada di negara kita atau yang lebih berkuasa ormas atau hukum di negara kita Seandainya kita perlakukan di semua agama melarang setiap agama mendirikan rumah ibadatnya berarti otomatis kita telah melanggar undang-undang dasar yang kita sendiri akui bersama Nah sekarang yang menjadi dasar kita ormas atau undang-undang dasar itu yang menjadi pertanyaan kita dan dalam video ini saya mau menyampaikan bahwa negara kita ternyata dengan kejadian ini dipengaruhi oleh ormas Jadi hukum itu tidak punya kekuatan tapi ormas yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemerintah setempat untuk membatalkan surat izin mendirikan bangunan Nah dikatakan bahwa surat izin mendirikan bangunan sudah dikeluarkan oleh Pemkap sejak bulan Oktober 2019 akan menjadi aneh ketika ormas dapat mencabut atau mempengaruhi Pemkap untuk mencabut surat izin mendirikan bangunan itu ini sesuatu yang tidak adil ini tindakan yang tidak adil dan ini tindakan melawan hukum atau bahkan perlu dipertanyakan Pemkap ini termasuk kelompok mana atau dia termasuk salah satu ormas yang juga melarang pendirian rumah ibadat di Karimun Nah seperti yang saya saksikan dalam berbagai media dan juga dalam berbagai video ada beberapa pastor yang menanggapi tentang pendirian rumah ibadat salah satunya adalah Pater Tuan Kopong MSF yang bertugas di Manila beberapa hari lalu beliau memuat tulisan-tulisan yang menyampaikan opininya tentang pelarangan pendirian gereja di Karimun beliau disana mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri FUIB adalah tindakan yang sangat melanggar hukum karena apa? karena memaksa Pemkap untuk membatalkan membatalkan IMB yang telah dikeluarkan tahun lalu nah disana juga Pater Tuan Kopong mengatakan bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh FUIB ini mencerminkan contoh atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan bahwa agama yang dianud oleh ormas ini sebagai agama yang membawa damai bagi alam semesta seperti yang selalu digaungkan di setiap ceramah seperti yang selalu digaungkan di setiap takbir nah oleh sebab itu pertanyaan terbesar kita saat ini adalah apakah hukum undang-undang dasar itu lebih kuat atau ormas yang lebih kuat itu menjadi pertanyaan kita bersama dan juga permenungan kita bersama sebagai bangsa nah dalam video ini juga saya berharap juga banyak orang yang berada disana di kementerian di Bimas atau dimanapun mendengarkan seruan ini bahwa Pak Menteri Pak Presiden dan orang-orang terkait harus bertindak terhadap ormas-ormas yang membuat undang-undang atau hukum di negara kita ini seolah-olah menjadi permainan seolah-olah menjadi tempat mereka untuk ya sekedar bermain saja jadi mereka bisa mengatur kapan saja bisa mengatur sesuai dengan kemauan mereka nah dalam berita yang saya baca disampaikan disana bahwa ada tanggapan dari kelompok FUIB yang menyampaikan alasan penolakan mereka terhadap gereja alasannya tidak masuk akal berikut saya kutip dari berita suara.com disana seorang bernama Abdul Latif mengatakan alasannya menolak pendirian gereja berikut kutipannya dengan pembangunan gereja itu masyarakat Karimun akan merasa tergores bahkan jika dipaksakan akan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan itu yang kita hindari maka kita adalah pressure atau kita adakan pressure dulu agar itu hal tidak terjadi menurut Latif pembangunan gereja juga dinilai dapat merugikan beberapa hal seperti lalu lintas dan sosial masyarakat juga akan terganggu lalu Abdul Latif berkata gereja itu berada di jantung kota Karimun dan itu menurut dia sangat mengganggu kan aneh alasan ini sangat aneh apa hubungannya apa yang terganggu dengan adanya gereja disitu tidak ada kan bukankah kita semua bebas memeluk agama kita menjalankan agama kita masing-masing alasan yang tidak masuk akal seperti yang dikutip oleh suara.com ini alasan yang tidak masuk akal masa hanya karena merasa terganggu dengan adanya gereja itu maka meminta supaya IMB-nya dicabut apa pendapat bapak ibu atau kelompok ini sekiranya di daerah NTT sana ada yang mengatakan jangan bangun masjid disini karena orang-orang masyarakat disini terganggu kan tidak masuk akal akan lebih terganggu ketika kelompok ini melarang orang mendirikan rumah ibadat karena gereja katolik salah satu atau agama katolik salah satu agama yang diakui negara oleh sebab itu alasan yang disampaikan ini tidak masuk akal dan saya mendorong supaya pemerintah terkait untuk segera menuntaskan kejadian ini supaya tidak menjadi polemik di masyarakat karena alasannya tidak jelas INB sudah keluar maka janganlah sampai Ormas mempengaruhi Pemkap untuk membatalkan IMB itu karena itu suatu tindakan yang tidak berdasar sama sekali karena Pemkap yang dapat mengendalikan semuanya itu dan bukan Ormas yang mengendalikan negara ini melainkan negara ini dikendalikan oleh hukum yang berlaku dan bukan hukum yang dibuat oleh Ormas sekian tanggapan saya terima kasih